Assalamualaikum Hari ini hari pertama kita puasa ya Dan saya mau mengucapkan marhaban ya ramadhan Semoga kita yang menjalankan puasa di bulan ini Meraih banyak berkah, rahmat dan ampunan dari Allah SWT Amin Nah di video kali ini saya mau membagikan resep kastengel Dengan takaran setengah kilo Dengan hasil yang sangat enak dan sangat gurih Yuk langsung aja ke cara membuatnya Pertama-tama kita masukkan 370 gram margarin Campurkan dengan 30 gram gula halus Sekarang kita mixer sampai margarin rata dan lembut Gak perlu sampai mengembang ya Kalau teman-teman mau diaduk dengan whisker atau diaduk manual itu juga boleh ya Karena kita mengaduk margarin ini gak perlu sampai mengembang Jadi cukup tercampur rata saja Setelah margarin sudah rata dan sudah lembut Sekarang kita tambahkan 1 butir kuning telur Kemudian diaduk lagi asal rata saja Oke sekarang kita tambahkan 300 gram keju cheddar yang sudah diparut Lalu diaduk lagi sampai rata Kalau sudah rata sekarang tambahkan 50 gram tepung maizena Dan setengah kilo tepung terigu Kita masukkan tepungnya setengahnya dulu ya Lalu diaduk sampai rata Kalau adonan sudah tercampur rata matikan mixernya Kemudian kita ratakan kembali menggunakan spatula sampai adonan menggumpal Nah sekarang kita siapkan alas kerja Lalu tabur tipis dengan tepung Supaya nanti adonan yang sudah dicetak tidak lengket ya Untuk patokan ketebalan kuenya Saya menggunakan bingkai kue kering yang saya beli di Sopi Untuk linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi Oke sekarang kita ambil adonan secukupnya Lalu dialasi dengan plastik Dan kita gila sampai rata Setelah adonan selesai digila Sekarang kita oles rata dengan kuning telur Nah untuk olesannya ini saya menggunakan 1 butir kuning telur Ditambah dengan 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 tetes pewarna kuning telur Nah kalau olesannya sudah rata Sekarang kita tabur dengan keju cheddar ya Kita tabur sampai rata Kalau sudah rata Sekarang kita potong-potong dengan scraper Untuk besar kecilnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing Kalau sudah dipotong sekarang tata di atas loyang Nah untuk loyangnya nggak perlu dioles apapun ya Setelah semuanya selesai dicetak Sekarang kita panggang dengan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan Dipanggang dengan suhu 140 derajat Dipanggang kurang lebih 40 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah kue kastengel sudah keluar dari oven Tunggu sampai batul-batul dingin sebelum disimpan di dalam toples Setelah kue kastengel sudah dingin Sekarang kita tata ke dalam toples ya Nah untuk toples yang saya gunakan ini Pakai toples kemasan 250 gram Setelah ditata di dalam toples Sekarang kita tutup Nah samping-samping tutupnya itu jangan lupa disolasi Supaya kedap udara dan kuenya tetap renyah Untuk satu resep ini menghasilkan 4 toples Dengan kemasan toples 250 gram Nah ini dia hasilnya Sekarang kita cobain ya Untuk kue kastengel ini rasanya itu gurih Jadi nggak terlalu asin banget Karena ada campuran gula halusnya Teksturnya juga sangat pas banget Rasanya enak dan ini wajib kalian coba Oke teman-teman selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh